Intro Halo guys, perkenalkan nama saya Ani Setia Ramadhani dengan NIMK1A122082 Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Albu Odeo Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan apa sih itu argobecton porporatus Jadi guys, bagi yang belum tahu bagaimana sih gambar dari argobecton porporatus Jadi gambar argobecton porporatus itu seperti ini Nah guys, jadi selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait merkologi dari argobecton porporatus itu sendiri Jadi argobecton porporatus itu sendiri adalah spesies terkecil Dia itu ukurannya hanya 40-60 mm Untuk klasifikasinya sendiri Antobecton porporatus itu masuk ke dalam domain eukaryota Di PC malusca Kelasnya itu adalah divalvia Terus keluarganya dia itu pectinidae Dan dia masuk ke marga argobecton Jenisnya itu adalah argobecton porporatus Nah argobecton porporatus itu berproduksi dengan cara melepaskan gamet ke lingkungannya Nah, yang biasanya dia itu melepaskan sperma Diikuti dengan OOSID Dengan cara menggerakkan katuknya secara energi Nah, untuk tahu lebih lengkapnya Apa sih argobecton porporatus Tengok tahu video selanjutnya Oke, selanjutnya itu Kita bahas bagaimana penyebarannya di laut Jadi argobecton porporatus ini Adalah gerang air dingin Kas arus kumbol Yang paling banyak terdapat di sepanjang pantai Peru Ke arah selatan dari Teluk Sekurang Nah, sebenarnya distribusi argobecton porporatus ini Sebenarnya tempat tinggi dengan Distribusi argobecton porporatus Soar B Soar B yang lebih diak Yang dia lebih ke utara Nah, untuk cara penangkapan Atau cara mengambil Kerang argobecton porporatus itu Sebenarnya Sama dengan kerang yang lain Tapi untuk menjelaskan itu Silahkan simak video selanjutnya Terima kasih Nah, jadi guys Selanjutnya saya akan menjelaskan Bagaimana sih Cara penyelam Pemeliharaan dari argobecton Atau pemeliharaan Atau cara memperdayakan Arcofecton itu sendiri Jadi, pada tahun 1910 Arcofecton porporatus ini Dibudayakan secara industri Dalam sistem Dalam sistem tersuspensi Nah, produktivitasnya ini Tinggi Dan mendorong Berkembangnya Geo-following Pada struktur budidaya Terus, salah satu negara Yang membudidayakan Arcofecton porporatus itu Adalah Peru Nah, pada tahun 2019 Dia memproduksi Spesies Berasal dari Budidaya perikanan Sebesar 53 Juta 459,76 ton Dan 79 persennya itu Di Di murah Dan 21 persennya itu Di Ancas Nah, untuk manfaat Secara umum Untuk cangkangnya sendiri itu Dapat digunakan Sebagai Atau dapat dibuat Dapat dibuat Menjadi kerajinan Pangan yang memiliki Nilai Gua luta sendiri Terus Untuk dagingnya sendiri Itu bisa Diolah Atau Sudah banyak Pengelolaan Seafood Dari Dan Memiliki Nilai Dual yang Remain Sudah Mineral Mineral Yang berguna Dan Pospor Dan Dia juga Memiliki Mikro Mikro Mineral Yang penting Untuk Proses Metabolisme Atau Aktivitas Yang mengubah Materi Yang menjadi Energi Jadi Kenapa Alupet Tempor Peratus Bisa dibilang Mempunyai Nilai Jual yang tinggi Karena Kandungan Yang terdapat Pada daging Adipopetan Sendirinya Itu Sangat Sangat Tinggi Jadi Tubuh Kita Selamat Itulah Tadi Video Singkat Terkait Dengan Argo Pecten Perpuratus Jika Ada Kesalahan Dan Kekeliruan Saya Mohon Maaf Dan Terima Kasih Juga Pada Orang Orang Yang Sudah Menonton Video Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Saya Kirin Ucapan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai